Intro Sejumlah pegiat media sosial pendukung Presiden Joko Widodo disebut-sebut menyusun strategi untuk menjaga Anies Baswedan masuk Bursa Pilpres 2024. Salah satu di antara mereka adalah Mohanas Al-Aidid yang khawatir kehadiran Anies di Pilpres 2024 akan memunculkan politik identitas. Sebuah politik identitas yang berbeda video pun viral di media sosial. Video itu diambil saat acara pertemuan relawan Jokowi. Di antaranya tampak, aktivis perempuan Nong Darul Mahmada, dosen UI Adi Armando, pegiat media sosial Denis Regar, dan lain-lain. Mereka turut membahas survei LSI Deni JA yang menyebut Anies Baswedan termasuk sosok yang kuat untuk Pilpres 2024. Pendiri lembaga survei kedai kopi Henry Satrio menilai terlalu dini menyimpulkan kemungkinan Anies maju dalam Pilpres 2024. Kekuatiran para pendukung Jokowi itu justru membuat pamor Anies memuncak. Menurut Henry, popularitas Anies bisa jadi redup usai masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta yang berakhir pada 2022. Selama ini, popularitas Anies cukup terbantu karena jabatannya sebagai orang nomor satu di Jakarta saat ini. Namun, usai habis masa jabatan, Anies harus putar otak. Nasib serupa juga diprediksi Henry akan terjadi pada sejumlah kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Kofipah Indar Parawansa yang selama ini juga disebut-sebut masuk bursa Pilpres 2024. Dia menyebut, rata-rata masa jabatan kepala daerah itu juga akan berakhir pada 2022 dan 2023. Tentang waktu itu menjadi celah kehilangan panggung untuk Pilpres 2024, kata Henry menegaskan. Pendapat berbeda disampaikan penelitian LSI Dini J.A. Ikrama Mas Loman, meski terlalu dini, namun Kans Anies masuk dalam Pilpres 2024 cukup besar. Menurutnya, Anies justru dapat memanfaatkan akhir jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk maju lagi sebagai petahana pada 2022. Meski masih sangat jauh, tak dipungkiri, sejumlah parpol yang mulai menggadang-gadang juga makin memperkuat sosok Anies di antaranya Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Nasdem seperti diketahui langsung tancap gas membicarakan Anies usai gelaran Pilpres 2019 lalu. Hal ini menditunjukkan dengan pertemuan Anies dan Ketua Nasdem Surya Paloh beberapa bulan usai Pilpres. Terlebih, Anies selama ini juga diasosiasikan dengan Nasdem karena termasuk salah satu pendirinya. Sementara dengan PKS, Anies dianggap memiliki kesamaan suara terkait isu politik identitas yang kerap digaungkan Partai Pimpinan Sohibul Imam itu. Isu itu pula yang menjadi senjata Anies yang ampuh dalam Pilgub DKI pada 2017 lalu. Terima kasih telah menonton!